Ini adalah sebuah perjalanan yang gak pernah gue lakuin sebelumnya. Bukan karena gak berani, tapi ada satu dan lain hal. Menyusuri jarak ratusan kilometer sendirian untuk merubah paradigma gue. Dan ternyata pergi sendirian itu gak buruk-buruk amat kok. Yuk, temenin perjalanan gue. Selamat pagi siang sore, selamat datang di Zona Pagi. Oke, Cik. Kali ini gue mau ngetrip nih. Jadi hari ini gue ada rencana road trip ke Semarang dari Bogor naik si Marmot. So, buat kalian yang penasaran banget ceritanya, karena gue disana juga akan spill-spill berapa konsumsi bahan bakar yang digunakan. Sama perjalanan gue dari Bogor ke Semarang. So, stay tune di vlog ini. Gue udah reset untuk MID-nya ya. Nah, ini kilometernya per liter udah 0 dan jarak rata-rata udah 0. Sekarang jam 6, jam setengah 3, jam setengah 7, dan vindicator bensin nanti kita full-in. Oke, perjalanan kali ini gue mau share buat kalian. Sekaligus untuk menjawab rasa penasaran gue. Menurut gue ini brio tuh enakin banget gue kalau nyetir mobil ini kayak gak berasa capek gitu. Dan juga soal kehematannya cuy. Makanya gue penasaran banget nih pengen ngetes berapa sih konsumsi bahan bakar dari Bogor sampai Semarang. Nah, untuk itu langsung gue full tank-in aja nih tank-nya. Oke, teman-teman. Tadi kita habis selesai ngisi bensin. Dan ternyata dari hampir seperempat tadi untuk brio gue ngabisin total 28 liter dengan harga Rp. 284.640. Nah, nanti kita cek nih dengan biaya 28 liter apakah bisa sampai Semarang atau enggak. Menarik. Karena gue orang yang ngopi banget ya kan. Nah, ini juga kopi favorit gue cuy. Serisnya yang kenangan mantan. Entah kenapa ya rasanya tuh kayak bikin happy gitu. Makanya sebelum road trip dan untuk ngelengkapi kebahagiaan gue, gue sertakan kopi kenangan mantan ini buat di perjalanan gue. Bensinnya sudah full. Let's go. Oke, kita lanjut. Perjalanan berawal dari Citrep, cuy. Memang bukan Bogor. Lalu gue keluar di Cawang dan masuk tol Cikampek. Selanjutnya tol MBZ, Cipali. Pali Kanci dalam kesatuan tol Transjawa. Ya, C. Sekarang gue udah ada di tol MBZ. Dan arus lalu lintas untuk menuju tol Transjawa ini kurang lebih nggak begitu padat ya. Karena bisa dilihat, lalu lalang mobilnya tuh masih ada gap jarang. Dan gue tetap berada di jalur kiri di 80 km per jam. Pemandangan pagi ini memang luar biasa terlihat sejuk gitu ya. Tuh, nggak sabar nih. Segera sampai Semarang. Oh ya, gue juga agak worry sebelumnya untuk sampai Semarang ini. Karena Semarang itu kan terkenal daerah panas ya, teman-teman. Dan bugur, bahkan bugur pun di 2 minggu akhir-akhir ini. Jadi setelah video ini di-upload itu dalam 2 minggu ke belakang itu panasnya siang-siang luar biasa. Dan nggak tau juga nih Semarangnya kayak gimana. So, tetap ikutin perjalanan gue karena gue jalannya memang sendirian. Jadi kalian punya kewajiban buat nemenin gue sepanjang perjalanan. Oke, perjalanan ini bukan hanya sekadar healing. Gue bocorin aja deh rencana gue. Oke, jadi gue tuh ada kepengenan buat masang peradam nih di Brio. Nah, bengkelnya tuh jauh-jauh cuy di Semarang. Nah, yang penasaran jangan lupa subscribe cuy. Waduh, kenapa nih tiba-tiba padat? Nah, ketauan kan belum subscribe? Ayo dong di-subscribe biar gue makin semangat nih kontennya. Jadi, menjelang race area pertama setelah pelayang dan visit. Nah, disini gue mampir dulu ke race area karena mau bongkar muat nih. Karena ini long weekend jadinya rame banget. Meskipun hari Kamis, ternyata banyak banget nih orang-orang sekolahan yang ngadain study tour di tanggal ini. Alhasil susah nyari parkir nih di KM57. Oke, teman-teman ini posisi. Sekarang gue ada di race area kedua, tol Cipali. Jadi, ini gue udah mau masukin tol Cipali. Dan kilometernya kira-kira kilometer sekian. Nah, ini kondisi macet cuy. Gue juga nggak ngerti ini kenapa macet. Dan sepanjang jalan ini yang gue lihat ini ada konstruksi pembangunan di bagian sisi kanan jalan. Jadi, menurut gue... Karena gue juga nggak tau nih ya macet-nya karena apa. Jadi, karena mungkin ada penyempitan di pembangunan itu. Oh iya, update untuk kilometer sekarang ini gue berada di 115,8 kilometer. Dan konsumsi bahan bakarnya ini 22 kilometer per liter. Wow, irit banget. Dan jarumnya sekarang masih full. Menarik! Brio, irit, irit, irit. Kalau ditanya bosen nggak road trip sendirian? Ternyata nggak juga loh. Memang terkesan sepi. Tapi rasa sepi ini terbayar sama pemandangannya. Dan lu juga bisa dengerin lagu kesukaan lu sendiri cuy. Dan juga bebas mau berhenti di mana aja dan seberapa lama. Hai cuy. Ini udah nyampe di Cirebon. Jadi, ceritanya udah nyampe Cirebon di KM Sekian. Dan kondisi saat ini lumayan rame. Jadi, ternyata liburan kali ini... Nggak hanya gue doang yang liburan. Tapi juga banyak banget orang yang... Liburan cuy. Termasuk di sebelah sana ada ibu-ibu yang... Lempong banget pengen tiktokan. Oh iya, ini gue tadi abis ke toilet. Terus, kita mau ngecek nih. Berapa konsumsi bahan bakar yang... Saat ini udah dicapai. Oke. Kita nyalain dulu. Sip. Kita masuk. Sip, mantap. Ini dia konsumsi bahan bakar saat ini 22 km per liter cuy. Dengan bensin tadi full tank kan ya, berangkat ya. Lalu kita sudah menempuh perjalanan... Sejauh 236,5 km. Gokil kan? Seberapa iritnya brio. Bahkan ya, ini nggak ada seprapatnya... ...nyampe Cirebon. Tapi, memang perjalanan gue ini... ...santai banget. Dengan kecepatan rata-rata gue tuh... ...100 km per jam. Dan mungkin menurut gue ini... ...sangat make sense ya. Karena ini mobil kecil dan juga city car. Nah, penasaran banget kan... ...nanti sampai Semarang tuh ngabisin kira-kira berapa liter. Mengingat elevasi jalan tol di Semarang itu... ...ciamik banget. Hmm, bakal makin seru nih. KONIEC! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton